Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri Diliputan Seputar Sekrejo Baik pemirsa hari ini diselenggarakan Kegiatan Kuliah Umum dengan tema Diklat Tafsir Ilmu Al-Quran oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Afifuddin Demyati Yang bertempat di Asrama Tafsirul Quran Pondok Santren Salafiyah Syafiyah Sekrejo Setubondo Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Kuliah Umum yang bertemakan Diklat Tafsir Al-Quran Yang dibuka dengan sambutan-sambutan Oleh Kiai Muhammad Holil Dan dilanjutkan dengan penyampaian materi Oleh narasumber yakni Dr. Kiai Muhammad Afifuddin Demyati Tafsir itu Adalah usaha untuk memahami Atau memaknai maksud Allah dalam ayat-ayatnya Sebatas kemampuan manusia Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang Oleh seorang Tafsir yang mengklaim Tafsirnya Banyak-banyak Tidak mungkin Kalau mengkritik itu bukan berarti Menyalahkannya Belum berarti Mengkritik itu adalah salah Sesama Tafsir mengkritik itu Biar itu dinamika itu mengetahui Tetapi Tidak mungkin saya mengatakan Tidak mungkin Tafsir itu Tafsir itu seorang Tafsir yang mengkritik Kemudian langsung pada Fa'idah 2 Apa fa'idah belajar Tafsir ini mencari peringatan Tidak mencari pelajaran Dan mengetahui Hidayah Allah Dalam akhidah Wal mu'ibadati Dan ibadah Wal mu'amalat Atau interaksi sosial Mu'amalat Wal ahlak Itu caidika Liyafuzal afrodu Wal mustama'u Di khairil ajilati Wal ajilah Agar Masing-masing orang Atau personal Masing-masing individu Dan masyarakat itu Berhasil mendapatkan Kebaikan Dunia Dan akhirat Dr. Kiai Muhammad Afifuddin Dimiyati Atau bisa dipanggil Dengan sebutan Gus Awis Adalah sosok Kiai Moda Asal Petorongan Jombang, Jawa Timur Dan beliau juga adalah Salah satu pengurus besar Rais Suryah Nadatul Ulama Terkait dengan Kehadiran beliau Kehaji Afifuddin Dimiyati Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Quran Petorongan Jombang Beliau dihadirkan Ke Pondok Pesantren Salah Fiasafi Sukarjo Dalam rangka Meningkatkan Kualitas teman-teman Tafifuddin Al-Quran Di lingkungan Makhatul Quran Hal ini Terkait dan Terikat dengan Pesan Al- Almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Bahwa MQ ke depan Agar supaya Lebih Ditingkatkan Sehingga Beliau Merubah Nama Dari Madrasatul Quran Kepada Makhatul Quran Dengan hal itu Pengasuh Pondok Pesantren Salah Fiasafi Sukarjo Kehahmat Azaim Ibrahim Merekomendasikan Kepada kami Agar supaya Mendatangkan Beberapa Ahli Tafsir Khususnya Yang ada di Jawa Timur Di antaranya Rekomendasi beliau Kehahmat Azaim Beliau Menginginkan Agar supaya Kehahmat Azaim Ibrahim Bisa dihadirkan Di Pondok Pesantren Salah Fiasafi Sukarjo Hal ini Beliau Menginginkan Agar supaya Beliau Bisa membimbing Membina anak-anak Di bidang Ilmu Tafsir Yang di dalamnya Ada Qawai Dut Tafsir Mana Hidut Tafsir Dan Surut Tafsir Dan lain-lainnya Terkait dengan Sebelumnya Kehahji Musta'in Shafi'i Beliau Minggu yang lalu Datang kemari juga Dalam rangka Harapan dari Pengasuh Pondok Pesantren Salah Fiasafi Beliau Agar supaya Bisa membimbing Dan membina Anak-anak Di bidang Tafsir Beliau Ahli di bidang Tafsir aktual Tafsir kontemporer Kemudian Sebelumnya lagi Ada Kiyai Ada Sheikh Ammar Sheikh Ammar Azmi Ar-Rawfati Al-Jailani Al-Hasani Beliau juga Didatangkan kemari Dalam rangka Untuk meningkatkan Tahfidhul Quran Beliau Oleh Al-Mukarram Diharapkan Bisa membimbing Membina anak-anak Di bidang Tahfidh Sehingga Metode-metode Yang akan datang Ini Akan dirubah Metode Cara menghafal Agar supaya Lebih baik Dan lebih cepat Dan lancar Itu harapan Dari pengasuh Pondok Pesantren Salah Fiasafi Soekorjo Mudah-mudahan Hal ini Tidak akan dijadikan Sebagai sarana Untuk Kegiatan Rutinitas Tapi akan Bisa meningkatkan Kualitas yang ada Di Pesantren Salah Fiasafi Soekorjo Khusususnya Di bidang Satri Tahfidul Quran Dan Santri Mahat Ali Putra Maupun Putri